Halo 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 guys jumpa lagi di channel Syahasi ya guys Oke di video kita kali ini kita masih akan membahas serangan di game Pass of Clans Kali ini giliran Dewar menggunakan Town Hall level 11 ya Dengan menggunakan pasukan darat yaitu kombo yang sangat klasik yaitu Gowipo ya guys Nah disini Gowipo nya menggunakan Spell Petir ya atau Spell Zap untuk Spell utamanya Dan kali ini kita memakai mesin pengabungan guys Oke sebelum lanjutkan videonya kita akan bahas dulu tusunan pasukan kita Apa saja yang akan kita pakai di serangan kita kali ini Dilanjut dengan persiapan strategi yang akan kita gunakan di serangan kita kali ini guys Oke guys disini kita memakai pasukan 2 super wall bigger 2 golem 10 width 2 pk 1 baby dragon 1 wizard sepelnya 4 sepel petir 1 sepel gempa 2 sepel es 1 sepel ragi 1 sepel jam ya Untuk isi CC nya atau mesin pengabungan disini kita memakai lontar kayu Isinya ada 3 perbarian 4 pal kiri sepelnya 1 sepel racun dan juga 1 sepel es ya guys Jadi seperti itu ya susunan pasukan yang kita gunakan di serangan kita kali ini Oke kita akan lanjut guys ke penjelasan strategi yang akan kita gunakan di serangan kita kali ini guys Oke untuk serangan war kali ini ya kita akan ambil ini serangan yang akan kita bercontoh untuk penjelasan strategi kita Di sini kita bertemu dengan tono level 11 yang sudah maksimal defennya semua ini Kelihatannya seperti itu ya guys untuk jadinya kita tidak tahu Di sini nanti kita akan hancurkan 1 inverno tower dengan menggunakan 4 sepel petir Yang sudah maksimal di tono level 11 dan juga 1 sepel gempa yang sudah maksimal juga ya di level 5 ya guys Di tono level 11 guys Di sini jika bisa seperti ini ya guys kita akan hancurkan 1 inverno tower yang paling jauh dari jangkauan serangan kita di awal ya Karena nanti kita akan menyerang dari arah jam 4 Kita akan hancurkan inverno tower 1 inverno tower yang di arah dekat dengan iklan api lari dan juga tonholenya ya guys Nah disitu kenapa yang paling jauh karena kita nanti akan menghancurkan 1 lagi inverno tower Dengan menggunakan mesin pengepungan atau password kita yang masuk ke arah dekat dengan inverno tower yang terdekat Nah untuk serangannya kita akan hancurkan kiri dan kanan dulu ya Karena nanti kita akan menyerang dari arah jam 4 Kita akan hancurkan di arah jam 3 dan juga arah jam 6 Bangunan-bangunannya baru setelah kelihatan mereka cukup rata Kita akan turunkan semua password kita ke tengah Oke jadi seperti itu ya Strategi yang kita gunakan di serangan kita kali ini Kita akan lanjut aja ke serangan pertandingannya guys Oke guys kita sudah masuk ke serangan kita yang pertama ini melawan tonhol 11 yang sudah maksimal ya Ini adalah base yang kita buat penjelasan tadi ya guys Kita hancurkan dulu Satu inverno tower dari musuh Menggunakan 4 sebal petir dan juga Satu sebal gempa Aturan super wall trigger disana Dan disini juga Ini untuk memasukkan 2 golem dan juga witnya ya Untuk menyisir tepi-tepi dari pinggir disini guys Ratunkan mesin pengepungan PK nya Kita tunggu jempol Oke sudah jempol tembok di depan mesin pengepungan Baru kita turunkan semua witch Parking queen dan juga grand pardon guys Oke ketengah terus ya Mesin pengepungannya Disana ada SCC dari musuh Ada super minion dan juga 1 baby dragon Kita setel ratun saja mereka guys Oke kolomnya pecah yang salah satunya guys Kita setel ratun disana Valkirinya Menghancurkan bangunan bangunan musuh Yaitu terutama ekspo dari musuh ini ya Hancur townhall nya Oke Mantap Kita setel jam dekat Arah bangunan wizard tower dari musuh guys Oke skill dari parking Dia berhadapan dengan parking dari musuh Sidak hanya level 42 Kita setelah kelima puluh ini guys Kita ini sudah tonal sebelah Yang sudah maksimal ya Ini hero nya Baik hero maupun pasuran kita guys ya Oke Skill dari grand warden Daripada nganggur ya guys Kita Skill saja grand warden nya Daripada tidak terpakai guys Nah tinggal Dua cannon yang tersisa Skill archer queen nya Disana ada jebakan tornado Archer queen sedang tersesat di area Jebakan tornado guys Oke Tinggal satu lagi bangunan Oke rata ya guys Di serangan kita yang pertama ini Kita akan lanjut ke serangan kita yang berikutnya Tentunya dengan model base yang berbeda Dari serangan kita yang pertama guys Oke guys Kita sekarang berhadapan dengan Town Hall 12 ini Meskipun ini masih terlihat Prematur ya Tetapi ini Town Hall 12 ini Skill archer nya sudah maksimal Dan tentunya bangunan pertanian Lebih banyak daripada Bangunan di Town Hall level 11 ya Ini kita akan nantikan dulu Satu inverter tower Disana ada tiga inverter tower guys Bisa kalian lihat ya Sedangkan untuk Town Hall 11 saja Interlator nya hanya dua Ini sudah tiga ya Tiga ya Tiga ya Tiga ya Tapi tetap kita akan Hancher saja guys Kita turun kan Super wall breaker Mesin pengabungan Eka di kiri dan kanan Oke Parking Ero berkumpul dari satu ya guys Ink, Queen dan juga Glenwater Telah keluar CCD nya Ada Naga elektron Dedeh dari musuh Oke kita setel ratu Naga elektron dari musuh Meskipun masih sempat Menyerang pasuan kita ya Naga elektron dari musuh Ya Satu sekali Terhasilkan kita Bentar lagi Mesin pengabungannya Hancur ya Telah hancur Mesin pengabungannya guys Setelah keluar CCD nya Kita setel S disana Town hall dari musuh Ada fal gini dari musuh ya Kita setel S lagi Town hall nya Tapi kemanakah Pasuan kita guys Berlari nya guys Malah terpencar-pencar ini guys Ya Kita harus tetap tenang ya Kalau dalam keadaan Pasuan kita Tidak sesuai dengan Arah yang kita harapkan Pergerakannya guys ya Kita masih mempunyai ketiga Skill dari ketiga hero kita Yang masih belum Kita gunakan guys Harus tetap tenang Satu spell S Yang belum kita gunakan ya Disini Disana ada Single invert tower Yang menanti Anak-anak dari Wit Maupun golem nya Ya Satu lagi golem Telah Petah guys ya Skill gen warden nya Untuk melindungi Pasukan dari Barbarian Maupun Gen Dan tinggal satu Town hall nya Sekiranya di Archer Queen mengakhiri Dan juga meledakan Town hall Dari musuh ya guys Seperti itu ya guys ya Kita akan lanjut Ke serangan kita yang ketiga Ini juga tentunya Model B nya Berbeda ya Dari serangan kita Yang pertama Dan juga yang kedua Oke guys Kita sudah masuk Ke serangan kita Yang ketiga Seperti ini Ini melawan Town hall Sebelah Yang sudah Maksimal Ini ya Dengan model Base yang menurut saya Ini sangat sulit Ini guys Kita akan hancurkan dulu Satu Inveral power Oke Inveral power nya Satu telah Kita hancurkan Kita turunkan David Dragon Di arah jam 6 Wits Hidu kita guys Harusnya kita turunkan Ke balem nya dulu ya Baru Wits Oke Seperti ini Mesin pengepungan Ke arah dekat dengan Inveral power yang tersisa ya Agar Pasukan-pasukan kita Bisa mengajukan Inveral power yang tersisa ini Satu Super wall bigger Ya Melegak Tempoknya guys Oke Disana ada Naga elektro ICC dari musuh Kita harus tetap tenang guys ya Jangan sampai panik ini Meskipun model base nya Sangat sulit Telah keluar ICC nya guys Ia telah hancur Stone hole nya Disana ada Queen dari musuh Yang penanti Kita sepelkan Dekat dengan Bangunan yang terbiasa ini Oke Harus tetap tenang guys ya Jangan sampai panik Kuncinya dari Bermain COC ini adalah Itu ya Tetap tenang Jangan sampai panik Dengan keadaan Maupun T-con dari Pasukan kita Yang biasanya Pasukan nya Hanya tinggal sedikit Oke Seperti ini Skill dari Archer Queen guys Oke Mantap Kita masih punya Satu skill dari Warden Yang belum kita gunakan Dan akhirnya Queen kita Almarhum ya guys Atau meninggal dunia Terkena tadi Serangan dari Mortar guys Itu kalau Ada di dunia Nyata itu Mortar nya Sudah Bisa Menerbangkan Yang terkena Mortar Tapi disini Adalah COC Terkena Mortar WK Tetap Jalan Oke Rata Di serangan Kita Yang ketiga Jadi Seperti itu Serangan Kita Di Tone 11 kali ini Dengan Menggunakan Combo yang Klasik Yaitu Bow Dengan Menggunakan Spell utama Yaitu Spell petir Untuk Menghancurkan Inverotower Dan disini Kita menggunakan Mesin pengabungan Oke Semoga Video tadi Bermanfaat Baik kalian Dan juga Menghibur kalian Terima kasih telah Menonton Videonya Sampai habis Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Guys Bye Bye